Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ular di sayap Ini bukan bagian dari syuting film Snacks on the Plane loh guys, tapi beneran terjadi pada pesawat komersial Kantas. Dilansir dari The Guardian, para penumpang pesawat ini tercengang saat seekor ular piton sepanjang 3 meter bergelayut di sayap pesawat selama penerbangan. Maskapai penerbangan Australia itu terbang dari kota Cairns di Queensland ke Port Moresby, ibu kota Papua Nugimi. Bayangin guys, dari perjalanan sejauh itu, ular piton ini berjuang mempertahankan cengkramannya di sayap pesawat dengan angin dan suhu dingin selama 2 jam. Bagaimana mungkin bisa ular itu naik ke pesawat ya? Tapi akhirnya ular itu pun mati karena suhu yang terlalu dingin. Kasian banget ya guys! Kaca Jendela Copot Gimana perasaanmu kalau tiba-tiba kaca jendela pesawat copot? Aduh, pasti ngeri banget ya guys! Baru-baru ini, pesawat Air India Boeing 787 Dreamliner yang terbang dari Amritas ke New Delhi mengalami insiden jendela copot yang bikin penumpangnya panik. Tapi hanya bagian dalam kaca jendela, bukan yang luarnya ya guys! Dilansir dari viva.co.id, ternyata kaca pesawat ini bisa copot diakibatkan oleh turbulansi atau goncangan pada tubuh pesawat. Penumpang wanita ini bahkan terus memegangi kepalanya yang terkena benturan kabin dan penumpang lain berusaha menutup kaca yang copot. Diduga wanita itu nggak menggunakan sabuk pengaman guys! Ngeri banget ya! Tinja di Selimut Walah! Ini mah kejadian yang konyol banget di pesawat Delta Air Amerika Serikat. Dilansir dari The Sun, salah satu penumpangnya yaitu Nicole Byer, seorang wanita komedian dan hobi traveling ini menemukan kotoran manusia di dalam selimutnya. Ia men-tweet foto menjijikan di penerbangannya dan langsung jadi viral. Duh, nggak banget ya guys! Mudah-mudahan pengalaman kayak gini nggak terjadi lagi deh di maskapai lain. Membawa Hewan Besar Ternyata nih guys, beberapa maskapai mengizinkan penumpang membawa hewan peliharaannya loh. Dilansir dari Daily Mail, kebijakan ini dimaksudkan untuk penyandang disabilitas dengan memberikan dukungan emosional kepada mereka. Nah, coba lihat wanita ini membawa sekor babi ke dalam pesawat UR Airways guys. Penumpang lain mengira itu boneka. Tapi beneran aja guys, itu babi beneran yang memiliki berat hingga 35 kilogram. Gak cuma di Amerika aja, Amanda Wagner, wanita asal Kanada ini juga membawa anjingnya ke pesawat. Amanda membawa anjingnya untuk mengungsi karena ada kebakaran hutan di Fort McMurray, Kanada dan pemerintah pun mengizinkan penumpang lain membawa peliharaan ke kabin utama pesawat. Nah, kalau yang satu ini guys, kuda poni yang ikutan naik pesawat. Kuda imut-imut ini bernama Apple yang dibawa oleh Opa-Opa dan Oma-Oma. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Kabin Beku Kabin pesawat menjadi beku? Kok bisa ya? Ini terjadi di pesawat Lion Air GT772 tujuan Jakarta Makassar yang akhirnya terpaksa mendarat di Surabaya guys. Hal ini dikarenakan ada masalah pada sistem pendingin udara di kabin penumpang. Temperatur udara kabin tiba-tiba turun drastis. Dilansir dari detik.com, Awal masalahnya ketika para penumpang tiba-tiba merasakan keanehan lantaran suara mesin AC kabin mendadak menjadi nyaring. Penyebabnya diduga karena dinding panel di samping deretan kursi sebelas terbuka. Para penumpang yang kedingenan pun panik dan kemudian berpindah ke tempat ramugari di kabin bagian belakang. Setelah pesawat didaratkan di Surabaya, para teknisi segera mengecek dan membetulkan kerusakan. Gimana guys? Ada yang pernah ngalamin hal-hal seperti itu? Jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih.